Pelatih Persib Bojan Hodap mengakui Rans Nusantara jadi lawan yang tangguh untuk Persib Bandung di Laga Kandang nanti Sabtu, 26 Agustus 2023, pelatih kepala berkeluarga negaraan Kroasia tersebut mengatakan, meski Rans menjadi tim yang minim mencetak gol, namun lini pertahanannya tidak boleh dianggap enteng. Terutama dalam sembilan pertandingan tersebut terakhir, tim berjuluk The Prestige Phoenix hanya kebobolan 7 gol. Dengan adanya hal itu, Rans menjadi tim yang memiliki jumlah kebobolan paling sedikit. Di kompetisi Liga 1 2023-2024, mereka tim yang bermain dengan rapat. Meskipun tidak dapat membuat banyak peluang, tapi mereka tidak banyak juga memberikan ruang kepada lawan. Saya melihat mereka bagus dalam bertahan. Ujarnya saat ditemui di Stadion GBLA pada Rabu, 23 Agustus 2023, Bojan menjelaskan, hal itu karena pelatih mereka, Eduardo Almeida mampu merubah Rans Nusantara menjadi tim yang tangguh dan berada di klasemen papan atas, coach Almedia berhasil membuat Rans bermain dengan bagus. Mereka memang belum pernah juara, tapi mereka juga belum degradasi. Jadi mereka sekarang ada di papan atas dan ini menjadi laga yang sulit. Tambahnya, di sisi lain jika dibandingkan dengan Persib, Pangeran Biru sudah kebobolan sebanyak 15 gol dalam 9 pertandingan terakhir. Untuk jumlah produktivitas golnya, tim Persib sudah mencetak 14 gol, sedangkan Rans hanya 11 gol.